Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Cara menjaga kesehatan itu ada banyak ya Tapi salah satunya adalah dengan mencukupi kebutuhan air putih tiap harinya Nah tapi perlu diingat ya, tidak perlu terlalu banyak ataupun berlebihan Kemudian saat minum juga jangan terlalu cepat-cepat Nah itu juga tidak boleh Nah pada video ini sudah saya bahas yang terjadi pada tubuh Kalau seandainya minum air putih terlalu banyak Kemudian teman-teman juga harus tahu ya kapan waktu terbaik untuk minum air putih Nah jadi saya akan kasih tip waktu yang baik untuk minum air putih Intro Kalau anjuran minum air putih 8 gelas sehari, 2 liter sehari Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, semua orang pasti sudah tahu ya tentang hal itu Nah jadi teman-teman tujuannya untuk minum air putih Mencukupi kebutuhan air putih ya supaya tubuh tidak dehidrasi Supaya tubuh bisa bekerja dengan baik Nah kemudian juga ada jadwal-jadwal untuk minum air putih Ya jadi ribet ya kok ada jadwal-jadwalnya Ya sebenarnya jadwal-jadwal ini untuk meningkatkan efektivitasnya ya Efektivitas dari fungsi air putih itu sendiri Yang satu banyak minum ketika sedang sakit Teman-teman ya saat sedang sakit demam Nah ini teman-teman memang dianjurkan untuk banyak minum air putih Apalagi kalau seandainya banyak keluar keringat ya Karena kalau orang demam itu metabolisme meningkat Jadi kebutuhan air juga meningkat Makanya kalau seandainya teman-teman demam pasti sering disarankan banyak minum air putih ya Nah itu ya supaya tubuh tidak dehidrasi Nah apalagi kalau teman-teman sakit ya masalah pencernaan juga Ada mual muntah-muntah ya muntah Kemudian juga diari, BAB-nya cair Nah ini kan banyak ya cairan yang keluar Nah tentu disitu juga teman-teman harus minum air putih yang banyak ya Supaya tidak dehidrasi Kalau dehidrasi ini akan memperburuk penyakit yang teman-teman derita Yang kedua minum air sebelum tidur Teman-teman saat ingin tidur ya teman-teman Boleh minum air putih ya disarankan minum air putih Apalagi air hangat Nah karena supaya tubuh tetap terhidrasi ya Karena aktivitas sepanjang hari Jadi tubuh cukup cairannya Nah jadi saat tidur pun ya tubuh bisa bekerja dengan maksimal Dengan optimal dalam membuang racun-racun di tubuh Nah tetapi perlu diingat Saat malam jangan minum terlalu banyak ya Saat mau tidur nih misalkan teman-teman mau berangkat ke tempat tidur Nah tiba-tiba teman-teman minum misalkan langsung 4 gelas Ya itu gak boleh juga Nanti teman-teman tidurnya malah tidak nyenyak ya karena akan bolak-balik kamar mandi Ya kebelet ingin ke kamar mandi Jadi minumnya ya misalkan setengah gelas ya setengah gelas air hangat Ya jadi sewajarnya saja Yang ketiga minum saat bangun tidur Nah ketika teman-teman tidur kan tidak makan tidak minum ya sepanjang malam Nah jadi ketika teman-teman bangun ya supaya tubuh terhidrasi dengan baik Minumlah 1-2 gelas Nah jadi 1-2 gelas supaya tubuh tidak dehidrasi Nah karena teman-teman saat tidur kan tidak minum sehari semalaman ya Nah kemudian ya saat teman-teman minum pagi-pagi perut kosong Itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh Nah jadi biasakan ya kebiasaan baik ini Nah saat teman-teman pagi-pagi juga saat bangun ya Itu biasanya kan asam lambung ya produksi ya produksi asam lambung Nah biasanya kan agak pahit-pahit gitu ya Nah itu dengan teman-teman minum air putih ya itu bisa menurunkan keasaman Nah sehingga saat teman-teman sarapan saat teman-teman makan Nah itu perut-perut akan lebih nyaman Yang keempat minum sebelum makan Nah teman-teman ya kalau teman-teman ingin menjaga asupan makanan jumlahnya Coba teman-teman minum 30 menit ya sebelum makan 1 gelas Nah dengan begitu teman-teman tidak akan makan terlalu banyak Ya karena ini akan bikin cepat kenyang Ya nafsu makan bisa dikontrol daripada teman-teman makan Sudah kecaya kenyang baru minum ya Nah lebih baik teman-teman coba ya Yang ingin diet menurutkan berat badan Yang ingin menjaga pola makannya Ya minum 1 gelas 30 menit sebelum makan Nah itu akan membantu teman-teman mengontrol nafsu makannya Yang kelima minum saat lelah Nah teman-teman ya baik laki-laki maupun perempuan Ya sebagian besar berat badan tubuh kita itu adalah air Nah kandungan air di berat badan kita di tubuh kita itu bisa berkurang ya Akibat kita berkeringat Berkurang melalui urin Ya bernapas BAB Nah kalau seandainya teman-teman tiba-tiba merasa lelah ya lemas Nah kemudian juga kalau kekurangan cairan Misalkan teman-teman merasa pusing sakit kepala Stress gak bisa konsentrasi ya berpikirnya kurang jernih Nah ini teman-teman minum ya minum air putih Ya supaya kebutuhan cairannya tercukupi Yang keenam minum sebelum dan setelah olahraga Teman-teman ya saat kita berolahraga Ya kan suhu tubuh meningkat Metabolisme meningkat Ya untuk meninginkan suhu tubuh ya tubuh kita otomatis akan keluar keringat Ya napas kita cepat Nah keringat yang kita keluar ya itu berasal dari cairan tubuh kita Nah ini perlu diganti ya perlu diganti Supaya tidak dehidrasi Kalau teman-teman minum sebelum olahraga ya teman-teman mempersiapkan Kalau seandainya cairan yang keluar nanti ya itu tidak mengganggu ya sistem tubuh teman-teman Sedangkan teman-teman minum setelah olahraga ini untuk menggantikan cairan yang hilang ya Akibat keringat dan sebagainya Nah jadi teman-teman kalau mau olahraga ya sebaiknya minum Apalagi setelah olahraga jangan merasa ah masih kuat nih Tidak haus ya pokoknya langsung minum air putih Ya apalagi teman-teman banyak berkeringat Nah teman-teman di rumah ya kira-kira berapa gelas nih perharinya Kalau seandainya minum air putih Nah dan kira-kira minum air putihnya gimana nih Apakah ketika haus saja atau ada waktu-waktu tertentu ya untuk minum air putih Nah silahkan tulis di kolom komentar Oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like share dan komen Ya sebarkan video ini sebanyak-banyaknya Ya itu tadi pembahasan tentang jadwal yang baik minum air putih Ya jadi air putih itu baik untuk tubuh kita Tapi jangan terlalu berlebihan terlalu banyak Kemudian minum di jadwal-jadwal yang tepat dan jumlah yang tepat Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat, sampai jumpa